Menjelang musim kering yang akan melanda wilayah Indonesia, Kabupaten Mempawah telah menetapkan status siaga bencana kebakaran hutan dan lahan hingga 6 bulan ke depan. Sebagai bentuk pencegahan meluasnya terjadi kebakaran hutan dan lahan, setiap desa yang berpotensi mengalami kejadian tersebut diminta Kepala BPBD Mempawah, Hermansyah, setidaknya harus memiliki dua unit mesin pompa pemadam portable. Hal itu sebagai upaya agar kebakaran bisa segera dipadamkan, sehingga tidak dibiarkan larut yang dapat mengakibatkan meluasnya wilayah kebakaran. Dia pun menyebut dengan adanya program dana desa, setiap desa pasti bisa mengadakan sedikitnya dua mesin pompa pemadam portable serta selang untuk tahap pertama. Menurutnya dana desa yang dimiliki desa tidak sebatas hanya untuk infrastruktur desa, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Ini itu minimal satu desa yang berpotensi itu dua-dua portable, ada arus ada. Dan sekarang itu desa itu bisa mengadakan alat itu, bisa mengadakan alat dengan dana desa. Minimal mereka itu mengadakan untuk tahap pertama dua bulu kan, diambil dengan selang beragulung seperti itu. Ini bisa desa, tinggal di mana desa. Karena desa ini sudah banyak item yang bisa diinsulkan oleh desa. Tidak hanya terbatas untuk jalan, jembatan, bangunan, tidak. Dia bisa untuk pemberdayaan masyarakat. Kabut asap tipis sudah mulai menyelimuti sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Pasalnya kebakaran lahan sudah mulai melanda di sejumlah titik seperti di kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah. Huli Pontipi memberitakan.